Di konten sebelumnya, saya sudah pernah menganalisa sebuah pertandingan yang sangat aneh jauh sebelum masa covid ini terjadi. Jadi meskipun ada atau tidaknya degradasi, jauh di alam bawah sadar kita, match fixing sering terjadi. Halo para pengamat, kembali lagi di channel pengamat gagal, kali ini kita akan mengamati sepak bola Indonesia. Seiring berkembangnya dunia yang fana ini, olahraga sepak bola semakin dicedarai dengan bisnis-bisnis kotor para mafia bola. Orang-orang inilah yang telah merusak dunia sepak bola dan olahraga. Mungkin para penggemar sepak bola sering melihat tim besar kalah, atau tim besar memperoleh hasil draw, Atau tim peringkat bawah mengalahkan tim pepan atas, atau tim besar cuma menang tipis. Itu semua, kadang ada yang benar-benar terjadi, dan ada beberapa yang settingan atau pengaturan skor dari para bapak-bapak mafia bola. Publik sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan match fixing, atau pengaturan skor, dalam beberapa bulan terakhir. Karena regulasi kompetisi Liga 1 direncanakan tanpa adanya degradasi. Kita tidak tahu, entah kepentingan siapa lagi ini. Menurut Bung Tawel, pengamal sepak bola, regulasi kompetisi tanpa degradasi akan mencederai prinsip kompetisi. Menurut Bung Tawel, dengan kompetisi tidak ada degradasi ini, kembali membuka peluang praktek match fixing. Kembali terbuka. Membenarkan pendapat Bung Tawel, di konten sebelumnya, saya sudah pernah menganalisa sebuah pertandingan yang sangat aneh jauh sebelum masa covid ini terjadi. Jadi, meskipun ada atau tidaknya degradasi, jauh di alam bawah sadar kita, match fixing sering terjadi. Apa itu match fixing? Dan bagaimana cara kerjanya dalam dunia olahraga, khususnya di sepak bola? Match fixing atau pengaturan skor sangat erat kaitannya dengan perjudian, baik perjudian online maupun perjudian langsung para mafia. Match fixing sudah menjadi rasio umum di dunia sepak bola. Seperti contoh kasus, Kalsiopoli pada bulan Mei 2006 yang melibatkan klub top Eropa seperti Juventus, Fiorentina, AC Milan, Lazio, dan Regina. Pada saat itu, permasalahan dititik beratkan kepada klub Juventus yang mengakibatkan dua gelar skodeto Juventus pada musim 2004-2005 dan 2005-2006 dicabut dan turun paksa ke seri B. Itulah contoh sebagian match fixing di sepak bola Eropa. Sepedapat dengan Bung Tawal, PSSI harus bisa mengawasi pertandingan di Liga Indonesia lebih detail. Jika tidak bisa langsung memberantas, minimal mengurangi peluang match fixing itu terjadi. Karena Sporter datang dan membayar bukan untuk menonton timnya bermain sinetron. Salam dari kami, pengamat gagal.